Halo beauty babes Halo beauty babes Welcome back to beautybeetid youtube channel Bersama aku Dita Dan Dewi Nah kali ini di segmen FFTO Fresh from the oven Edisi bulan Maret Gak kerasa banget ya mbak ya Ternyata kita udah sampe video yang ketiga Ketiga Dan bulan Maret ini Bulannya permulaan spring Kalau di negara 4 musim ya Jadi banyak produk-produk baru Yang bertema Spring atau warna-warna Spring yang mulai meramaikan Dunia kecantikan tanah air Dan di segmen Fresh from the oven ini juga Kita gak bakalan cuman skincare aja nih Varian produk beautynya Lebih banyak jadi ada apa aja nih mbak Dewi Ada color cosmetic Ada Untuk rambut juga Skincare pasti gak ketinggalan Karena kan kalau spring itu Mudah mau masuk juga summer tuh Jadi waktunya Spring Peramajawaan kulit Dan untuk membuat kulit Makin bright juga Menghadapi musim Pergantian musim yang lebih ceria lah Musim dingin Misalnya kan lebih dingin Lebih kultur Kali ini warnanya lebih warm Terus Masih Terkait dengan trend skincare juga Banyak juga nih skincare yang bakalan launching Yang concern terhadap skin barrier Oke Jadi nanti bakalan ada produk yang terkait dengan hal itu Jadi kalian stay tune di channel youtube kita Oke Let's go Ini produk yang pertama yang bakalan kita review di segmen FFTO edisi Maret ini Ini adalah produk lipstick dari Y O U Beauty Wow ini depannya love Depannya love ya Ini launchingnya sih emang bulan Februari sih Oke oke Yang temanya valentine Jadi selain valentine itu hari kasih sayang Gak hanya diberikan kepada orang lain Tapi kita juga bisa self love juga Oke Nah ini sesuai dengan pesan yang dibawa Sama Y O U Oke Yang empowering woman Wow Melalui si lipstick merah ini ya Si lipstick merah Nah jadi Ups Produknya kayak gini nih beauty babes Ini ada Ada love nya Terus Namanya apa Dit nih si Si merah ini Si merah ini Namanya Rouge Power Matte Lip Cream Oke Rouge Rouge Kayak bulan Rouge gitu ya Iya betul Mereka membawa pesan kalo Wanita tuh harus berani mengekspresikan diri gitu Oke oke Jadi kalian gak harus main aman Pake warna new Tapi bisa pake warna-warna merah yang ada disini Karena warna merah tuh emang warna yang klasik ya Mbak Ian Iya Dan sepulas lipstick merah tuh langsung mencuri perhatian Pasti orang ngeliat langsung Tertuju pada bibir merah kita kan Iya gitu Terus Kayak cuma keluar pake foundation Yang ringan Pake mascara doang Lipstick merah itu kayak udah keliatan Kayak kita udah fresh banget Gitu Oke Kita buka aja ya Dan kita review salah satu Oke Oke Jadi ini koleksinya dari Rouge Power Matte Lip Cream dari Y.O.U. Jadi emang sih warnanya sebagian besar didominasi sama merah ya Mbak ya Iya Cuman ada dua ini yang merahnya tuh agak-agak ini Agak-agak ada nude nya Jadi kalian bisa mengekspresikan diri Warna lipstick merah juga ada warna nude nya Gitu Aku sih yang paling mencuri perhatian pertama kali Ambilan kemasannya sih Iya Kemasannya tuh modern banget gak sih Mbak Iya Warnanya tuh chic banget Ini tuh bukan warna gold Gold gitu Tapi rose gold Jadi Keren banget deh Warnanya tuh Aku kira kan juga Ini bakalan Warnanya Apa Kayak Bukan matte gitu Soalnya ini kan biasanya kalo matte ini pasti dove kan Iya Tapi ternyata ininya warnanya glossy gini Nah Ini tuh ternyata ada bedanya nih Mbak Dari tekstur sama finishingnya Oh oke oke Ini kebetulan aku udah pake Oke itu warna apa tuh Ini yang warnanya shadenya warna whisper Oh Dallas whisper Kayak George Michael Almarhum ye Ketauan ya katanya Iya ini warna merah yang aku pake ini warnanya whisper Jadi merahnya agak cenderung coklat Mbak Dewi masih Masih nude ya warnanya ya Kayak my lips but better gitu ya Iya betul-betul Aku karena Dita udah pake Sekarang giliran gue kali ya pake Iya Mbak Dewi coba Aku pilih warna passion Ini warnanya bukan Belum passion Passion Ada Alert Ah ini passion Oke kita buka Ini Mbak Dewi first impression nih Berarti nih Baunya madu Jadi dia Iya baunya madu emang Karena dia punya Kandungan Kahanan Gahani Jadi dia Kalo Kerasanya kalo kalian pake lipstick matte Berasa pake lipstick matte Cuman Ada kandungan yang menutrisi dan melembabkannya gitu loh Jadi Kayak ale ya Bibirnya tuh kerasa lembab aja mbak Gak kering Matte nya Matte Matte Rasa itu ya Matte rasa moist ya Iya Rasa moist Jadi sebenernya juga hybrid nih Cosmetik tapi ada kandungan skin care nya gitu Aku coba di pilih dulu kali ya Nah ini emang warna yang mbak Dewi sih Di sini itu loh Di sini aja belum di itu Gak Warnanya Ada glistening nya Ada berkilau nya gitu Emang gak matte ya mbak ya Iya Nah sekarang aku mau coba Mempake Karena Dita udah pake Aku mau coba Menghapus lipstick ku yang sekarang Mau coba Si Rouge Power Matte Lip Cream ini Yang warna passion Nah ini liat aplikatornya Yang kata Dita Doe Doe food Elastis ya dia Iya dia lentur banget Terus aku ngerasanya tuh dengan aplikator selentur ini tuh Soal bentuknya tuh kan agak lancip ya mbak ya Nah dia bisa menjangkau daerah-daerah yang susah Jadi lebih precise tuh bikin line nya gitu Oke 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 Sekarang mari kita coba Coba mbak Dewi mencoba sendiri Dan jangan mengatup Dan jangan mengatup Nanti dalam Ini kira-kira 10 menit ya katanya ya Iya Biar keringnya Jadi jangan heran kalau 10 menit Aku tidak ngomong Oh no Sangat rentan dan berbahaya Bleber kalau misalnya Aku ngomong Jadi Itu tips dari Dita sih ya Karena Dita udah pernah coba sendiri Iya Dan itu memang ada di Cara pakai di YOU nya Jadi Sekali swatch Langsung keluar Terus Tunggu 10 menit Tanpa mengatupkan bibir Karena memang butuh waktu Untuk nge-setnya gitu Nah Sambil mbak Dewi Nyoba Aku bakalan jelasin Jadi si Bruce Power Matte Lip Cream dari YOU ini Punya teknologi namanya Color Lock Yang klaimnya Selama 18 jam Dia bisa long lasting warnanya Gitu Dan warnanya emang Bukan hanya long lasting sih Menurutku Warnanya vibrant YOU Beauty ini Memiliki teknologi juga Namanya Silicon Elastomer Tapi Menurutku tuh Silicon Elastomer Ini gak hanya bikin warna vibrant Tapi dia kayak bikin Lapisan film gitu loh Di bibir kita Lapisan filmnya tuh bukan Lapisan film yang Kayak kalian Aduh ini kok Lipstick gue ngerasanya Berat banget ya Kok gue ngerasa kayak Pake lipstick banget Nah ini tuh enggak Sebenernya Tapi Lapisan filmnya itu Kan Silicon Elastomer Jadi dia lentur Kalo pake lipstick matte ini Kan kalian ngerasa Kayak ada Jadi kalo kalian tuh Setelah berapa lama Pake lipstick matte Bakalan kayak ada Garis-garis bibirnya tuh Kelihatan gitu loh Jadi ada Ada yang ada Warna lipsticknya Terus Ada garis-garis yang Kelihatan bolong-bolong gitu Jadi Dengan ada Silicon Elastomer ini Warnanya tuh Tetep vibrant Walaupun Lama emang ya Tapi ini gak kerasa matte kan mbak Aneh loh sebenernya Ini gak kerasa matte nih Nah makannya nih Kayaknya namanya nih Harusnya bukan Rose power matte gitu Mungkin Matte nya itu Karena dia Long lasting tadi 18 jam Dan dia gak transfer Mbak Dewi belum bisa kayak gini nih Jangan tergodang mbak Karena waktu 10 menit Lalu 10 menit Oh iya satu lagi nih mbak Aku mau curhat Kan aku Waktu pertama pake Pertama kali Nyoba Aku tuh pake lip balm Hmm Karena memang aku baca Wah ini bakalan lipstick matte nih Harus gue persiapkan dulu nih Kanvasnya Biar gak kering gitu kan Apalagi claim nya 18 jam bok Jadi kan udah ketakutan duluan nih Pake lip balm lah Aman jaya Sentosa 10 menit Oke 8 jam kemudian Karena aku juga gak tau Gak sampe 18 jam 8 jam kemudian Masih oke Tapi Hari ini Buat bikin video ini Aku pake lip oil Hmm Warnanya Langsung bolong-bolong Jadi buat kalian Mendingan Persiapin kanvasnya aja Pake lip balm Jangan pake lip oil Kalau gak nanti kejadian kayak aku gitu Mbak Dewi gimana Masih belum bisa ngomong Jadi emang kerasanya tuh masih lengket gitu loh Kalau ngatupin Untuk menit-menit Mbak Dewi coba Hmm Kalau aku sih udah Rasanya udah licin Gak ada Kayaknya gak Gak pake lipstick Dan ini bukan lipstick yang matte Kerasa powdery gitu juga Enggak Jadi Manuka honey nya itu bener-bener kerasa juga Nah ini di dalamnya Walaupun lipstick matte Dia gak bikin kering Karena ada kandungan Manuka honey Yang melembabkan Dan menutrisi bibir kalian Aku belum pernah coba sih Pake lipstick ini Tanpa pake lip balm Atau lip oil Kering gak Mbak? Oh Ya berarti aman sih Sebenernya kalian gak usah pake lip balm Juga aman gitu Mbak Dewi masih belum bisa ngomong Oke kita mau lanjut ke produk kedua Jadi itu kesan-kesan Mbak Dewi First impression Sama tips dari aku Gimana cara pake si Rose power matte lip cream Tapi dari Keliatan kan ekspresinya Mbak Dewi Udah sesuka itu sama Lipstick ini Karena hasilnya bener-bener vibrant Tapi gak matte ya Gitu Oke Kita lanjut ke produk kita yang kedua Oke beauty babes Lanjut ke produk kita yang kedua Dari White Lab Namanya Ceramart Barrier Moisturizing Gel Mbak Dewi udah bisa ngomong? Sudah Wow Tunggu Tunggu tersiksa loh Tadi 10 menit tadi Mbak Dewi pengen ngomong Oh my god Oh my god this is so incredible So exciting Pengen nge-review cepet-cepet Pengen ngomong Kalau ini lipsticknya tuh keren banget gitu ya Iya betul Lihat di kita tuh expectation Ya lima kompon sama Realitinya dare Melonjak tinggi Melebihi 100% Dan itu murah loh Mbak Bisa ngomong Kita bakalan lanjut ke produk kita yang kedua Nah ini dari White Lab Sesuai namanya tadi udah aku bilang namanya Ceramart Kalian udah bisa tebak nih Pasti ada apa nih kandungan di dalamnya Mbak Dewi mungkin udah bisa tebak Maksudnya ada Ceramite Dan juga ada Mugworth Si kandungan skincare asal Korea yang makin nge-top beberapa tahun terakhir ini Dan kayaknya bisa gantiin si Sika Iya betul Dan Tela Asiatica Oke Jadi selain ada Ceramite dan Mugworth Ceramite di dalamnya juga ada kandungan Hyaluron 10 Oke Jadi Hyaluron nya itu ada 10 Sama ada Merin Collagen Si Ceramite ini juga gak hanya satu nih Mbak Ada 4 jenis Ceramite nya Oke Jadi Ceramite ini kalau kalian tahu Ini kan bisa melengkapi lipid yang ada di lapisan kulit kalian Nah itu penting banget untuk memperkuat fungsi skin barrier kita Betul Ceramite juga kan memang dipakai di pelembab itu bisa jadi anti aging juga Iya Terutama untuk aku Aku seneng kalau ada raw skincare punya kandungan Ceramite Karena menjawab kebutuhan kulit yang makin mature Betul Karena kulit yang makin mature itu kandungan natural moisturizing factor nya kayak si Hyaluronic Acid itu udah mulai bergulang ya Mbak Ya betul Dari umur 25 kali ya 25 ke atas Aku udah 5 tahun lagi 50 tahun Mbak Bayangkan Ya jadi harus di supply Collagen sama Hyaluronic Acid nya kalau mungkin mau inject Atau dari skincare Karena si lapisan lipid ini sudah dilengkapi sama si Ceramite Maka dia bisa menghindari trans epidermal water loss gitu Jadi kadar air yang ada di kulit kalian ini tidak mudah keluar atau menguap atau hilang Selain ada Ceramite ada Muckwort Nah Muckwort itu kayak Mbak Dewi bilang kandungan skincare Korea yang bisa Punya fungsi anti aging juga kan Nah dia anti inflamasi juga Kayak mirip-mirip property healing nya Sika Sika Betul Jadi dia cocok nih buat kulit kalian yang sensitif atau lagi meradang gitu si Muckwort ini Terus Habis itu si Ceramite kerjasama juga sama Hyaluronic Acid Nah Hyaluronic Acid yang ada 10 ini kan Seperti kalian tau Hyaluronic Acid itu adalah Humectant Dia yang menarik air dari lingkungan sekitar ke dalam kulit kalian Terus dijaga sama lipid yang dilengkapin sama Ceramite tadi Plus si Hyaluronic Acid nya ini ternyata ada 10 Banyak ya Banyak ya Bok Yang molekulnya beratnya beda-beda dari low to medium Jadi dia bisa bekerja secara bersamaan di lapisan kulit yang beda-beda gitu Jadi hidrasi di kulit kalian ini lebih terjaga lebih lama dan penetrasinya tuh juga bisa lebih dalam Karena memang yang tadi Mbak Dewi bilang Muckwortnya sudah punya kandungan anti-irriten Anti-inflamasi Tapi skin barrier yang gak dijaga ya sama aja bohong kan Nah makanya si Ceramite dan Hyaluronic Acid ini bisa memperkuat fungsi skin barrier kalian gitu Terus abis itu masih ada lagi nih Mbak Oh oke si kolagen Si kolagen Dari laut Marin kolagen Marin kolagen Jadi kalo kalian tau si kolagen itu kan bentuknya kayak Mungkin kayak kenyal-kenyal gitu kan Ya kalo kenyal-kenyal ya bikin kulit kalian juga jadi kenyal Lebih supple, lebih sehat gitu Karena memang kolagen semakin umur kita nambah semakin kadarnya juga berkurang Berkurang ya Jadi lengkap nih Sampai aku ngos-ngosan jelasin ya Karena ada kandungan hydrating properties Ada healing ya Ada healingnya Ada untuk si elastisitas dan kenyalan kulit dari Marin kolagennya Betul Jadi anti aging juga ya Mbak Pokoknya kalo misalnya kalian butuh skin barrier kalian bisa lebih kuat Apalagi untuk masyarakat urban yang terpapar sama polusi Sebenernya kalo sinar matahari semua orang Indonesia juga kena sinar matahari kan Tapi kalo masyarakat urban itu lebih terpapar dengan polusi nggak sih Mbak Polusi perkotaan ya Sama gaya hidup ya Siapa yang suka nonton Korea sampai jam 1 pagi ayo Itu tuh sebenernya gaya hidup yang nggak sehat Terus sambil ngemil Iya Siapa Kalian kalo ada yang kayak gitu Please komen di bawah Nah itu nyiptain radikal bebas Nah si Muff Quartz sebagai antioksidan bisa memerangi radikal bebas itu Jadi kalian bisa temuin semua kandungannya disini Gitu beauty bed Kita bakalan lanjut Ke unboxing Nah ini produknya Karena kandungan dalamnya ada marine collagen Jadi warnanya biru seperti warna laut ya Iya Adem nggak sih ngeliatinnya Bo Iya Kayak mengingatkanku kayak istana es Apaan? Dungeng-dungeng Elsa Elsa Si Elsa ya Elsa mungkin pake ini juga Makanya mukanya kinclong Walaupun dia tinggal di gunung es Makanya aku kira plastik Nggak tau ya materialnya dari Kayak keramik-keramik gitu ya Yang merupakan material kemasan favoritku Kesannya Elhan Elegant Benar Oke Ini size-nya 20 gram ya beauty babes ya Memang agak lebih kecil daripada normal size biasanya yang 30 gram Oke ini kita buka Jadi ini ada capnya juga ya disini Oke Terus ada sepatulanya Jadi emang thoughtful banget nih produknya Aku bakalan cobain di tanganku ya Ya keliatan sih memang bukan krim ya Dia gel Wah Seger Betul Tapi ini emang khasnya white lab sih ternyata nih Baunya nih kayak gini Bau Markworth yang Ada gel Gel masknya itu yang ada claynya Tapi bentuknya kayak gel nih Baunya juga mirip-mirip kayak gini nih Enak-enak banget Kalau aku personal pribadi sih suka banget wangi seperti ini Kayak mood booster ya Booster tapi bukan yang nge-gerak gitu Seger Kayak kulit kalian tuh habis disiram air Iya betul-betul Jadi wake up gitu Ini kayak pake ini kayak habis mandi Bener-bener kayak habis mandi Sekansasnya seger banget Dan ini emang nge-setnya agak lama ya Tapi it's alright sih Karena memang Ya kandungannya tadi Untuk memperbaiki skin barrier kita Masanya mau nge-set cepet-cepet ya Berarti kan cepet nguampong jadinya Iya betul-betul Makin padatnya Susah digerakin Mau dibaurin Ehh gitu kan Usaha banget gitu Ini Apa namanya Gampang Gampang dibaurkan Gampang itu Tapi emang Tidak langsung nyerap Jadi meninggalkan Jadi meninggalkan Rasa lembab yang Bertahan lama sih Bener-bener Dan segernya juga Masih Kecium Nah ini udah Mulai nge-set nih beauty babes Jadi Masih keliatan glowingnya ya ternyata Cuma di tangan loh Bayangin di kulit wajah kalian Iya Bener Jadi ini ketauan ya Eh keliatan gak sih Ini kulit yang ini Yang udah di aplikasi ini Lebih Lebih radiant gitu loh warnanya ya Oke beauty babes Lanjut ke produk kita yang ke Produk ketiga Dari bibir Kulit wajah Sekarang mainnya ke mahkota kita Ke rambut kita Jadi ini haircare Dari rated green Dari brand korea Yang bisa kalian beli Di Sochiola Nah ini aku dapet Packagingnya juga Yang pink Yang pink box dari Sochiola Oke kita buka bareng-bareng Kalo tuh Keliat tulisan yang paling keliatan Itu really grow Tapi kalo diliat lebih teliti Really grow by rated green Jadi memang brandnya rated green Tapi serinya ini Really grow ya Iya Nah jadi dari seri Real grow anti hair loss ini Ada dua produk Yaitu shampoo Oh ini shampoo Oh oke Buat twist lagi Karena terbiasa dengan botol shampoo Konvensional ya Betul Sama Sama yang ini Semacam hair tonic Tapi namanya Anti hair loss stimulating scalp spray Oh oke Jadi kalo kalian pake hair tonic kan biasanya Ya ya Gitu kan Dituangin dulu Terus bleber Nah kalo yang ini tuh tinggal Oh oke Oke Saya pake hair spray ya 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 Nah si rated green ini Dia mengklaim semua produknya itu 90% itu dari natural ingredients Mbak Deli Oke oke Tapi ternyata natural ingredientsnya itu juga gak main-main Premium Oh Jadi udah disertified sama ecocert Jadi organik ternyata dia Oke Si natural ingredientsnya Nah untuk anti hair loss ini Ingredients utamanya adalah Rosemary Rosemary Oh yang suka dipake Bungu masak Barat ya Bener Biasanya kan kalo misalnya kalian manggang ayam Tepatnya rosemary Ternyata aku juga baru tau rosemary itu penting buat bikin kulit kepala kalian bersih dan memperkuat akar rambut juga gitu Kalo aku gak dapet press release nya aku gak tau ternyata rosemary tuh gak hanya buat masak ya Betul Bisa buat cem-cemen rambut Iya Gitu Nah Jadi gak hanya ingredients yang natural Terus ternyata dia juga organik Tapi teknologi yang dipake itu gimana caranya nih biar nutrisi yang kalian dapet ke kulit kepala kalian tuh perfect gitu sempurna Nah dia tuh pake teknologi namanya cold press mbak Deli Kayak Jus Maybe ya Ya pokoknya intinya dengan teknologi cold press ini selama proses produksi itu si nutrisi ini gak akan rusak akibat panas Oke oke jadi mengekstrak sarinya itu secara dalam kondisi tidak panas lah setelahnya gitu Oh oke oke Karena kan misalnya kalo kalian tau jadi kalo misalnya susu kalian tau kan ada susu UHT ada susu pasteurisasi Iya betul 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 Nah jadi semakin panas ternyata nutrisi yang kita minum tuh juga berkurang mbak Deli Nah ini sama dengan si rosemary yang di cold press tadi Mungkin analoginya seperti itu aku juga baru tau ternyata ada namanya teknologi cold press sama cold brew Jadi cold brew dan di cold press lagi aku juga ternyata ada dua gitu Terus jadi ingetnya coffee cold brew Si rosemary ini ada kandungannya di dalam shampoo dan di dalam hair spraynya ini Di shampoo ini dia fungsinya untuk membersihkan kulit kepala Oke Sama dia ternyata memperkuat akar rambut Nah ini kandungan rosemary nya ini beda-beda kalo yang di shampoo ini ya Seratus ribu ppm Nah kalo yang di spraynya lebih banyak Jadi kalo misalnya Kalo kalian analogikan dengan skincare Mungkin ini lebih ke serum Yang ini lebih ke facial wash Jadi di dalam si Stimulating scalp spray ini Selain ada kandungan rosemary seperti yang ada di shampoo nya Dia juga ada kandungan kafein dan vitasixom Nah si kafein dan vitasixom itu merupakan antioksidan Yang bisa menutrisi Menyehatkan Dan meremajakan kulit kepala kalian Oh ya karena Yang tua bukan cuma kulit kita Rambut Ya sendiri ya Makin berumur ya Makin rontok Makin Kayak kulit yang makin kering Makin rapuh Betul Jadi ternyata aku juga baru tau Biasanya kan aku kalo misalnya merawat rambut Oh yang dirawat yang harus rambut Ternyata harus dimulai dengan kulit kepala dulu Jadi kulit kepala yang sehat Berarti rambut kalian juga sehat Gitu loh Beauty Babes Nah yang gak di mention di press release nya itu Adalah Jadi disini ada Menthol Panthenol Sama salicylic acid Nah dua kandungan ini Merupakan dua kandungan skincare gak sih Ya Seringnya Seringnya kita temui di skincare ya Betul Kalo panthenol ini biasanya melembabkan Nah kalo salicylic acid ini Kalo Mungkin ya Di kulit kepala kalian ini memang harus Di Ada kandungan yang bisa menyeimbangkan Antara kadar air dan kadar minyak gitu kali ya Semacam itu Jadi ini mungkin cocok juga nih buat kulit kalian yang berminyak Biar lebih segar gitu Apalagi ada kandungan menthol nya juga Di salicylic acid ini juga mungkin kan Sel-sel kulit mati itu kan gak hanya ada di wajah ya Mbak Sebenernya semua kulit itu juga Bikin sel-sel kulit mati gak sih Karena kan kulit setiap 28 hari kan harus berganti kan jadi Sel-sel tuanya Sel-sel tuanya pasti harus disingkirkan Kempaskan gitu Nah ini Sel-sel kulit mati yang ada di kulit kepala itu bisa jadi ketombe gak sih Mbak Betul Tapi bukan ketombe yang diakibatkan karena jamur atau bakteri ya Ini bener-bener kulit kepala yang kering gitu loh Yang biasanya kayak Kayak flecky gitu loh Kayak flecky gitu loh Kayak flecky gitu kan Nah ini bisa dihilangkan dengan sel-selic acid Kita coba yang ini dulu ya Yang si shampoo nya Yang bentuknya kata Mbak Dewi Loh kok bukan botol Bentuknya tube Ternyata gak bisa dipencet gitu babes Ternyata di dalamnya ada segelnya Gitu Jadi pasti produknya aman sebelum sampai ke tangan kalian Oh ya emang baunya herbs banget Mbak Oh Oke itu reaksi spontan dan jujur Iya bau mentolnya kerasa dan ada kayak bau adaptogen ya Mbak Jamur ya Iya 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 Baunya bukan steak ya Bukan ayam panggang yang rosemary gitu bukan Bau herbal orang bule Iya 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 Ya ini baunya tuh apa Ya mentalnya tuh kerasa banget jadi Harapan kalian kalau membuka produk ini Oh pasti produknya adem nih bikin adem kulit kepala gitu Tapi kita bakalan coba di kulit aja ya apakah bikin sensasi adem Warnanya hitam Tapi aku suka sih Kayak Mbak Dewi bilang aku suka bau-bau jamur Iya Sama gak sih rasanya pertama pas liat warnanya hitam sebelum dilatakan Kayak clay mask Iya kayak clay mask Tapi gak nempel ke beauty webs ini berbusa Oh iya dia bilang tuh si rated green ini dia menjaga banget produknya Jadi dia anti SLS Gak ada paraben Terus dia juga dermatology tested Jadi dia ya karena gak ada SLS nya Jangan harap kalian Sampuan terus busanya segede gunung gitu ya Gak akan Jadi mungkin agak creamy-creamy aja gitu Tapi kesan bersihnya sih Sclaimnya tetap dapet Kalau udah diratain Baunya tidak se strong ketika masih dikemasan sih menurutku Baunya kayak pagoda pastilnya Oh Ya Aku anak lama Kalian masih Masih ngerti pagoda pastilnya gak sih Aduh itu klasik banget ya Mohon maaf ya Tapi itu lebih mudah untuk orang menidentifikasi kan Beauty-based mau identifikasi Oh jadi bisa kebayang daripada kita Baunya seperti ini-ini yang agak dia wawang Tapi kalau kita mengkaitkan itu dengan Benda nyata yang jadi bagian memori kita tuh Orang jadi Oh kayak gitu Tapi di tangan ada kayak cooling sensation-nya gak? Kalau tanganmu gak sih? Enggak ya Iya aku juga ngerasanya gak terlalu ada kayak Berasa cooling sensation-nya sih Mungkin kita harus sampuan baru berasa Ya ya betul Ada cooling sensation-nya apa enggak? Oke terus kita cobain hair spray-nya Jadi dia ada kayak lock-nya gitu Biar hair spray-nya gak kepencah tiba-tiba Apalagi kalau masuk travel pouch Oh gitu-nya kayak gitu tuh Jadi mist-nya juga agak fine sih Tapi setelah aku semprotin si spray-nya ini Ada cooling sensation-nya mbak Ada ya? Saya penasaran Oke coba Enggak ya? Itu betul-betul Ya emang rata-rata kan kalau pakai hair tonic kan Kalian pasti dingin kan rasanya kan Bayangin kayak pakai hair tonic aja gitu Cuman ini wanginya memang fresh, dingin, menthol Terus agak ada aroma herbs jamunya gitu Bukan fruity, floral bukan? Bukan Jadi bukan yang cantik gitu Bukan yang cute gitu bukan Emang sesuai ini kan pakai-nya juga hitam Ya Jadi emang don't expect yang ini bakalan wangi Seperti keluar dari salon ya mbak Ya Oke beauty babes kita lanjut lagi ke produk kita yang keempat Dari tadi rambut turun ke mata Sekarang turun ke mata Nah ini ada mascara dari Oriflame Yang sebenarnya mascaranya sih udah ada dari lama Cuman di reformulated lagi sama di redesign aplikatornya Oke Gitu Namanya apa tuh ditu? Namanya ini The One Wanderlash Mascara Ini The One Wanderlash Mascara ini di reformulasi dengan formula yang lebih lembut sekarang mbak Dan bagus buat keberlangsungan bumi lah Mungkin juga lebih gentle kali ya di kulit kita Dia desain aplikatornya juga dirubah Jadi ada sikat yang pendek dan yang panjang Kalau kalian pengen mascara tuh Apa sih? Pastikan volume Memanjangkan Memanjangkan Nah ini klaimnya semuanya bisa kalian dapat dari mengaplikasikan mascara ini ke bulu mata kalian Oke Oh ya makanya dia Kalau gak salah tuh Kalau baca artikelnya Dita Tentang mascara ini tuh Dia peraih penghargaan base mascara atau gimana ya Semacam itu di beauty wig apa gitu Betul Terus dia juga terjual Satu tiap 14 menit Tuh tiap 14 menit Dan dari oriflame nya Aku juga dikasih eyelash curler nya Kita bakalan move on ke Kita lihat produknya you beauty babes Nah ini bakalan aku buka nih Yang aku bilang tadi Nah ini aplikatornya Yang dirubah Sebenernya aku juga gak ngerti sih Mascara lama tuh yang gimana sih sebenernya produknya Tapi aku coba jelasin Nah ini katanya tuh Dalam satu aplikator ada Nah ini sikat yang panjang Sama ini sikat yang Gini gini panjang Ya Nah ini kalau kalian bisa lihat ya mungkin ya Sikat yang panjang yang bagian curve nya Nah yang flat nya ini sikatnya lebih pendek-pendek Nah yang pendek-pendek ini bagus buat bulu mata bawah Mbak Dewi Nah kalau yang panjang ini Buat kayaknya untuk memanjangkan dan memisahkan helai demi helai bulu mata kita Ya gitu Jadi kalian makanya tuh yang panjang dipakai buat yang bulu mata atas terus di Zik zakin Iya gesrek-gesrek gitu Dia itu formulanya tuh gak menggumpal sih memang Dan kelihatan tuh memang kayak bulu mata natural kalian Jadi walaupun dia bilang bervolume tapi tuh gak tebel banget gitu loh Mbak Dengan baik sih menurutku Memang dia lebih kelihatan pakai maskara sih ya Memang lebih tebel tapi gak bikin volume banget gitu Terus lebih manjangin iya cuman ngelentikin enggak sih menurutku Mbak Dewi Oke oke Aku juga sebenernya udah bikin videonya juga nanti setelah video FFTO ini Jadi kalian yang bagus tuh malah aku suka banget sama si eyelash curlernya ini Mbak Dewi Nah ini menurutku bisa ngantiin yang Shoe Mura Aku punya Shoe Mura nah ini bisa ngantiin itu sih menurutku Karena si curve nya ini pas banget sama curve mataku gitu Jadi gak ngejepit mata kalian gitu loh Oke oke Dan dia gak tau kenapa nih Aku juga baru tau ternyata si ini nya nih Sepenting itu ya Bentalannya ya Bentalannya Nah saat ngejepit tuh bikin kayak gak terlalu sakit gitu loh Walaupun untuk bulu mata atasku dia gak lentik Nah aku pakai dia buat bulu mata bawah Dan hasilnya karena aplikatornya tuh gak gendut Dia tuh bikin gampang buat ngeaplikasiin bulu mata bawah Karena jadi gak smudging gitu loh Gak kena kulit area kulit mata kalian gitu Seperti kata Dita tadi Nantikan video beauty beat berikutnya Yang menampilkan pengalaman Dita pakai si mascara ini Nah aku juga di video itu juga bakalan pakai produk baru nih Yang first impression juga Belum pernah aku review sebelumnya Nah jadi bener-bener aku baru pertama kali pakai Pada saat bikin video itu gitu Hmm Dan amazingly aku suka so produknya Oke Gitu Jadi kalian stay tune di channel youtube kita Oke Oke beauty babes ini produk kita yang kelima Jadi kita awali dengan lipstick Kita akhiri juga dengan lipstick Nah ini dari brand Korea Namanya Bare & Bliss Bare & Bliss Atau mereka suka menyebutnya B&B ya Beauty & Enjoy Karena mereka percaya dengan Bare & Bliss Kita bisa menemukan kebahagiaan dalam berkreasi Dalam bermake up kita gitu Iya Dan emang ini keliatan banget dari PR Packagenya juga Iya Udah cute banget Dan kalian harus lihat produknya nih Wow Produknya keren banget Beauty babes Beneran sebagus itu packagingnya Dan ini Atasnya ini adalah lip velvet Ya namanya Cherry Max Cheerful Lip Velvet Oke Terus yang ini di bawah ada lip tint sama lip creamnya Atau lip matte Kalau yang ini The berry makes comfort lip matte Nah si lip tint nya itu peach Jadi Bare & Bliss Peach makes perfect lip tint Ini warnanya cute banget Packagenya cute banget Kalian bisa lihat Ini ini Jadi sesuai dengan namanya Cherry Lip Velvet Terus kemudian ada peach Peach lip tint Untuk lip tint Dan berry Dan berry Untuk lip matte nya Untuk lip matte nya Jadi kalau kalian mengaplikasikan nya Kalian bisa ngerasain buah-buahan itu Hmm Tapi bukan buat dimakan ya Hmm Jangan ya beauty babes Walaupun namanya fruit banquet Tapi jangan dimakan Tapi emang se Apa ya Se fruity itu Semanis itu Hmm Rasanya Setelah dicobain gitu Hmm Atau liquid lipstick dari Korea itu dibandingin sama lipstick barat Memang walaupun kesannya matte Yang lipstick matte sekalipun Dia tetap ada nutrisinya gak sih Mbak Ya Karena apa namanya banyak Kayak ada yang koleksi ini Rata-rata diperkaya sama macadamia oil Betul Terus Ada vitamin E nya Ya Ada hyaluronic acid nya Jadi bibirnya itu Tetap kenyal dan sehat Walaupun Hasil akhirnya ada yang matte lah Ya Ada yang matte Ada yang velvet Tapi tetap nutrisinya juga tetap dapet gitu loh Dan aku juga udah pernah coba sih produknya Even yang matte sekalipun itu Dia Gak kerasa matte Even looknya tuh gak terlalu yang bold gitu ya Ya khas Korea lah yang lembut-lembut Soft gitu Dan bisa di reapply beberapa kali Jadi kalo misalnya lip matte itu kan rata-rata juga Kekurangannya adalah dia sekali swatch aja kan Nah ini bisa di reapply Oh oke-oke Tapi ya memang jadinya Kalo bisa di reapply ya Gak terlalu vibrant warnanya Kalo aplikasi pertama Jadi kita bakalan unboxing Kita buka yang lip matte dulu Lip matte tuh yang si berry ya Lip matte yang berry Dan emang bawahnya Aduh fruity banget kayak jelly Anak-anak gitu loh mbak Ini doe foot juga ya Tapi doe footnya masih Lekukannya masih bagusan Y.O.U sih Oke-oke Dan dia gak selentur Y.O.U Gitu Masih agak keras Tapi teksturnya sih aku suka sih Karena memang aku tuh gak terlalu suka lip matte yang dead matte itu Karena bibirku tuh emang gampang kering Nah ini even lip matte nya aja Kayak gini bibir-bibir Bisa gak sih kalian ngeliat Samar gitu loh Hmm yummy Kalo kalian aplikasikan pertama Skully swatch itu Warna transparant ya Iya betul Dan dibandingkan drip matte yang pertama Kita coba di awal video Gliding nya tuh gak se smooth Si brand sebelumnya Gitu Gitu Karena memang brand sebelumnya itu didesain untuk sekali swipe Hmm Warna langsung keluar Dan se bold itu Gitu Nah kalo yang ini memang warnanya tipis gitu loh Sof Gitu warnanya Ini yang lip matte aja kayak gini Dan ini transfer sih menurutku Jadi even lip matte Yang aku temukan karakter lip matte di dalam lip cream nya Atau lip matte nya si By English ini adalah tekstur powdery nya aja sih Hmm Jadi begitu di kalian katutkan Itu kerasa kayak ada bedak gitu loh Ah Oke 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 Masih Dia bisa diaput tuh lip matte nya Tapi masih stain Terus ini yang lip tint Kalo lip tint nya sih juara sih menurutku Oh makanya dia dinobatkan jadi lip tint korea terbaik ya Oh gitu Hmm Oleh salah satu Nah ini Aplikator nya mirip nih sama YOU Jadi doe foot nya Curve nya dapet Nah ini buat yang Mungkin karena memang si lip tint ini kan rata-rata di aplikasiin buat bibir dalam Hmm Jadi memang harus pakai aplikator yang cekung gini loh Jadi pas Buat nge grab bibir kalian Dan ini wanginya Peach Buah banget Iya wangi peach Hmm Peach 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 gitu Itu ya Berry Iya Memang sempat itu sih Ya bener kayak mbak Dewi bilang Membawa kebahagiaan yang mbak tadi ya Bare and bliss too Bare essential No harm Tagline nya beauty in joy Beauty in joy Jadi bener-bener Kalian tuh Bisa merasakan pengalaman joy nya itu Even Dari pertama kali buka Ngeliat packaging nya Gitu Fun banget emang Terus Ini juga Apa Brand nya juga di emboss Ada tulisan bare and bliss nya Yang aku baru lihat sih Memang kemasan kayak gini sih Baru pertama kali aku Hmm Kita coba lip velvet nya ya Nah iya Coba Pelvet nya Juga baru pertama dibuka ya Oh ini lip tint nya juga aku swatch ya Ini warnanya yang Yang 04 Never Setop Ini harusnya nak Nah ini dong Ini bentuk aplikator nya aneh lagi Lebih gendut ya Lebih gendut Kayak Kayak huruf S Tapi Gak begitu S gitu Iya Jadi setiap varian Ternyata aplikator nya juga Beda-beda ya Ini sih gak terlalu cherry sih menurutku Oh ini malah lentur nih Ini agak mirip sih Y O U yang pertama Iya Tapi lebih gendut ya Iya Nah ini tadi yang lip tint nya warnanya kayak gini Jadi gak sedark warna di packaging nya ya Begitu di swatch warnanya ya tipis-tipis Soft gitu Nah tapi kalau di tangan Di kulit baru kecium cherry nya Kalau dari kemasan nya Atau dari aplikator nya Tidak sekuat warnanya si lip tint maupun lip matte nya Karena aku belum pernah nyoba ini mbak Lip first impression juga nih Yang lip velvet nya ternyata lebih bold loh Daripada lip matte nya Tuh lihat sekali swipe Ini langsung warnanya sekeluar ini Gitu Ya ini malah lebih creamy sih Hmm ya creamy ya Lip cream nya Lip cream nya tadi malah ya udah gitu Lebih teksturnya tuh lebih cream banget Lebih thick gitu Tuh lihat kalian bisa bedain kan Ini yang lip cream Terus yang tengah ini yang lip matte Yang tadi udah aku hapus terus lip tint nya Nah lip tint nya ini juga dia Kalian tau gak sih ada model lip tint tuh yang Dia cuman stay di bibir bagian dalem terus bikin garis itu kan Ya 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 Betul banget tuh yang kayak gitu Nah kalau yang ini tuh dia bener-bener bisa bikin ombre nya tuh Gradasi nya dapet gitu Jadi gak patah gitu loh bro Padahal kita gak pake sikat kayak makeup artist gitu kan Yang pake brush gitu Engga ini beneran pake aplikatornya aja Kalian bisa dapet Sini warnanya sumpah deh Yang lip velvet Ya baunya setelah di aplikasi di taat Baru ke cium cherry nya But iya beda banget antara si lip tint, lip matte Dan si ini agak-agak mirip Belum aku agak mirip Kalau ini krim Kerasa creamy banget sih menurutku ini Padahal yang itu namanya lip cream ya Yang lip matte ya Yang lebih creamy dan lebih thick tuh teksturnya masih lip felted Oke Oke beauty babe, so this is our last product In our segment in FFTO bulan Maret 2022 Babe, it's a wrap Jadi udah kita mention semua 5 brand Dari mulai Dari mulai skincare Si mouth dressing gel itu Terus ada perawatan rambut Yang mengandung rosemary Rosemary Bahan masakan ya Ya Oke terus Ada juga maskara Ya Maskara Juara Dan ada 2 lip product ya Yang dua-duanya menutrisi dan melembabkan juga Ya Nah Nah Semua product yang kita mention ini Ada beberapa yang sudah kita input di website kita Di beautybeet.id Ya 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 Jadi kita selalu update juga setiap hari Posts Posts mengenai beauty, kecantikan, wellness Jadi kalian please stay tune disana Karena Gak hanya tips and trick Tapi juga bakalan ada giveaway juga ya Mbak Ya Nah kita rajin kasih giveaway Oke Nah Salah satu giveaway nya juga Produk yang kita mention di video youtube kita kali ini FFTO bulan Maret ini Nah kalau kalian mau tau produknya apa Kalian main-main ke social media kita yang baik Oke Semoga video ini dapat jadi inspirasi buat kalian menyambut musim semi spring Yang jatuh bulan Maret Ataupun mau menyambut Kita mau masuk puasa kan Puasa lebaran gitu Jadi ini bisa inspirasi buat gift cantik Untuk hadiah lebaran Untuk Ya Ataupun Menemani Kalian Berpuasa dengan cantik Ya betul Karena Bener banget ya Mbak Dewi bilang Aku baru keinget beberapa produk kita itu Memang cocok buat kulit kalian yang kering kerontang nanti pas lagi puasa kan Puasa kan lebih cenderung dehidrasi Tadi ada white lab Terus Buat kalian yang mager Keramas Ya Bisa pakai si tadi anti hair loss Ya Juara banget juga ingredients nya gitu kan Terus Lipstick yang kita kasih juga ternyata mengandung nutrisi yang mau makan gitu Jadi kalian Walaupun kita berpuasa Enggak minum sama beberapa jam dari subuh sampai mahrib Bibirnya tidak kering Semoga video ini bermanfaat Thank you so much for watching See you See you again beauty babe In our next video Bye 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 Mwah 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 Terima kasih telah menonton